Oke tunggu dulu sebelum saya melangkah ke situ begini tadi Anda ingat-ingat ya bahwa saya itu pertanyaan saya itu pertanyaan saya ya tolong tunjukkan keinginan Allah rencana Allah pemikiran Allah menyerahkan orang benar untuk menyelamatkan orang fasik ya Oke nanti saya jawab itu ya Iya di sini di ayat 22 ini Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya Tuhan kiranya Allah menjauhkan engkau dari hal itu menurut anda yang dikatakan Petrus ini menjauhkan dari hal itu apakah itu itu aja dulu kalau anda mungkin anda nggak mengerti disini mungkin anda nggak berakal gitu coba anda jawab dulu apakah yang dimasukkan Petrus disini saya sudah jelaskan padahal bong kejadian itu harus terjadi kenapa karena pemikiran Allah Allah akan datang menyelamatkan Yesus Allah 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 kuatai ya itu loh ini juga pertanyaan saya loh sekarang kalau misalnya Yesus tidak disalibkan lalu siapa yang disalibkan jangan lari dulu Bang Jum'ah jangan lari dulu Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim kita bapak poin dulu dari ayat 22 ini iya apa yang dengar-dengar andai saja Yesus benar-benar mengikuti Petrus maka yang disalibkan siapa lalu mana tanda Yunusnya jangan berandai-andai saya dulu kita ini lupa ini kan anda bertanya-tanya Astaghfirullahaladzim apa sih maunya orang ini saudara anda kan menginginkan poti aduh dah lah dah saya ngalah saya ngalah saya ngalah saya ngalah anda menang anda menang Oke saya turun kalau saya sudah menang ya Oke silahkan turun enak disetujui apa yang saya anda tidak tidak berasa berdosa tidak merasa bullshit ketika anda tidak menunjukkan keinginan dan rencana Tuhan pemikiran Tuhan untuk menyerahkan orang benar demi menyelamatkan orang fasih apakah anda enggak malu Anda bisa menjawab pertanyaan saya hari ini untuk apa saya terus berdebat dengan anda saya minta pembuktian keinginan Allah pemikiran Allah menyerahkan orang benar untuk menyelamatkan orang fasih mana dalilnya tadi anda mengatakan iblis adalah karena dibalik Yesus mana dalam data bahwa yang menjadi perencana tetapi anda membawa ke arah lain jadi diskusinya enggak selesai-selesai sekarang kalau anda tidak bisa menunjukkan pemikiran Allah rencana Allah kehendak Allah menyerahkan orang benar benar untuk menyelamatkan orang fasih berarti pembunuhan orang benar bernama Yesus itu adalah keinginan siapa keinginan siapa saya kan bawa dalilnya kepada anda keinginan siapa orang benar Yesus ini dibunuh diatas tiang salib keinginan siapa jawab Oke saya jawab ya nyala iblis engkau menjadi satu bandung satu bandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah yang dipikirkan oleh Allah sudah saya tunjukkan yang dipikirkan oleh Allah adalah Allah menginginkan terjadi tragedi penyelamatan terhadap orang benar dan yang menggantikannya adalah orang fasih itu yang diinginkan oleh Allah tragedi penyelamatan yang menghampiri Yesus gagal dan yang menggantikannya adalah orang fasih itu keinginan Allah Oke saya jawab dulu ya apa yang dipikirkan oleh telah disitu Oke silahkan anda tunjukkan mana dalilnya keinginan Allah adalah menyerahkan orang benar untuk menyelamatkan orang fasih tunjukkan dari konteks Matthew 16 21-23 yang dipikirkan Allah adalah yang terdapat di ayat 21 apa itu apa itu yang yang 21 itu pemikiran Yudha Matthew sejak kapan matis jadi Tuhanmu sekarang saya tanya samamu Matthew 16 nomor 21 itu firman Tuhan kah betul-betul ini firman Tuhan ya bukan bukan ucapan Judas penulis Matthew ini firman Tuhan kok anda bawa dari mana anda tahu dimana tertulis Tuhan berfirman gimana ini makhluk Tuhan yang di sini mana mana firman Tuhan ya mana mana THIS2 dulu sebutnya firman Tuhannya sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid mana Kapan Tuhan berfirman dengan kalian ini dengan kata ini kapan dimana itu Oke sebentar saya ambilkan apanya buktinya ya ini adalah firman Tuhan ya silakan 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 Anda enggak ketika saya sederhana aja bong saya minta buktikan bahwa mati 16 nomor 21 itu adalah firman Tuhan buktikan Oke sebentar ya silakan padahal keinginan Tuhan jelas menurut Yesus keinginan Tuhan itu ada di Masmur ada di Amsal ada dikeluaran Anda nggak mau pakai Kenapa karena bertentangan dengan doktrin dogma gereja Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di Masmur bukan apa yang tertulis di Matius hahaha Allahu Akbar Masya Allah tapi enggak papa enggak papa kehadiran saya hanya sebagai pembawa peringatan aja kepada saudara Anda mau percaya kepada saya Alhamdulillah Anda tidak mau percaya juga enggak papa silakan begini Bang Juma kalau yang anda ucapkan dulu sebelumnya tentang Masmur itu Anda perlu baca lukas 1616 itu aja tulis disana 1616-nya apa lukas 1616 silakan nanti anda baca sendiri ya tapi saya sekarang membuktikan bahwa yustadi firman Tuhan lukas 16 baca di data nomor 17-nya kan udah aku bilang Bang udah itu ada belasan nabat sendiri jadi kita nggak mau dipakai dipakai semua sama tetapi kalau begitu kenapa anda meninggalkan lebih muda langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal dihapus bukan batal lu Bang dihapus batal disitu dihapus jangan mengganti bangkal hahaha ini gimana gimana sih saudara ini kita sendiri kok dipretelin juga nih Enggak nggak dipreteli dihapus batal ini dalam bahasa Yunani apa udah enggak usah bahas itu nanti terlampok jauh iya iya udah-udah udah oke kembali-kembali mati ini adalah firman Tuhan kita lihat dia 14 ayat 26 bermunyi tetapi roh penolong yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam nama ku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu artinya penulis di matius ini itu adalah yang diberitahukan oleh roh kudus ada baca mati sembilan dong baca mati sembilan nomor sembilan jadi hanya punya dong supaya anda tahu bahwa apakah mati situ firman Tuhan bimbingan terkudus atau bukan baca mati sembilan nomor sembilan setelah Yesus pergi dari situ dia melihat seseorang yang bernama matius duduk di rumah cukai lalu Yesus berkata kepadanya ini bukan penulis mati bukan matius murid Yesus yang menulis buku mati sini bukan baca juga matius dua belas nomor matius dua belasnya Coba anda juga baca di sana apa yang dikatakan oleh matius dua belas di sana banyak orang mengikuti Yesus di sana katanya nah lalu dikatakan pada waktu itu beberapa ahli taurat kemudian berbicara kepada Yesus guru kami ingin melihat tanda Yunus tanda Yunus ini juga harus anda perhatikan bahwa tanda Yunus adalah tanda angkatan jahat dimana ada yang harus mati dan bangkit pada hari ketiga sebagai simbol hadiah kepada angkatan jahat begitu Bung ya oke yang matius bila anda katakan tadi ya sesudah itu Yesus berkalan bla 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 kalau ayat ini kan mengeluarkan momen ketika Yesus manggil matius Apakah ini serta-merta menyatakan bahwa kitab ini tidak ditulis oleh matius lah ini jelas setelah Yesus pergi dari situ Yesus melihat seorang yang bernama matius harusnya setelah Yesus pergi dari situ Yesus melihat aku Oke baik kalau begitu berarti yang yang berfirman di Al-Quran anda bukan Allah itu sendiri beda-beda Bu beda karena Yesus dengan Yesus sudah menjadi manusia Allah tidak pernah jadi manusia narasi yang disampaikan harus berbeda Tuhan Anda sudah datang jadi manusia maka yang ada hanya aku dan kamu aku dan kamu aku dan Yesus aku dan Yesus karena Tuhan anda sudah datang ke bumi beda di Al-Quran anda disitu menyebutkan dialah yang awal dialah yang akhir jadi dia dia ini dia ini dia ini dengar dia ini dia ini dikatakan kata dia karena Tuhan tidak datang langsung ke bumi jadi dia menceritakan dirinya melalui roh kudus kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan kata dia menunjuk kepada dirinya yang memang tidak sedang berwujud di suwi beda dengan Yesus Tuhan anda sudah datang ke bumi maka yang ada hanya aku dan Yesus Yesus berkata kepada aku harus Yesus karena Yesus sudah di bumi saya mengikuti narasi saudara ini anda bisa Yesus datang ke bumi ketika bertemu dengan muridnya apa yang terjadi aku dan Yesus betul ini konteksnya akan dituliskan kalau Matius menulis aku orang yang bertanya-tanya siapa aku disitu ini aku Matius namanya kita punya Matius dan kan lucu untuk diberitakan atau untuk disumpah untuk diberitakan atau ini kesaksian harus bercerita aku dengan Yesus yang tidak tetapi kesaksian ini untuk diberitakan atau disimpan-simpan sih eh sekarang kalau dia pun mengatakan kesaksian untuk disampaikan kesaksian aku aku muridnya yang bersaksi maka dia tetap harus menulis aku disini Iya tetapi ini anda jawab dulu ini kesaksian ini untuk diberitakan atau untuk disimpan sih mana pun mana pembuktiannya anak Matius menulis untuk disiarkan kemana-mana mana ada nggak pengakuan penulis Matius untuk orang disampaikan ke orang ini ada nggak tunjukkan ke saya tunjuk saya satu data pengakuan penulis Matius dia tuliskan untuk semua orang mana tunjuk satu ayat sepatutnya kalau ada anda ini diikuti nggak bisa mengikuti pun nggak bisa jadi sepatutnya mengatakan apakah tulisan Matius ini hanya untuk dirinya atau untuk orang kalau untuk orang lain mana tunjukkan dalilnya Anda tadi mengatakan harusnya ya kan harusnya aku disitu mati memang aku karena akan matius ini karena dia bukan murid Yesus maka dia tidak mengatakan aku jadi ketika saya bertanya apakah kitab Matius ini untuk diberitakan atau untuk disimpan Anda nggak berani jawab ini untuk Matius aja Coba anda baca Matius satu apa yang ditulis disana Adakah untuk orang lain ini narasi yang disusun oleh Matius untuk dirinya pada waktu itu pada hari sambat Yesus berjalan dalam gandung ini apa maksudnya menulis kayak begini untuk orang nggak buku Matius ini kebetulan aja lolos pada saat konsili makanya disebut sebagai kitab kanon karena dia lolos dari pengkanonan lihat juga Lukas Apakah Lukas dituliskan bukan untuk orang Kristen tidak Coba anda baca luka satu luka satu dituliskan hanya untuk seorang manusia saja satu orang bernama Teopilus itu hanya untuk Teopilus saja bukan untuk banyak Teopilus yang mulia banyak orang yang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa terjadi diantara kita seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang semula adalah saksi mata dan pelayan firman karena itu aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu untuk siapa untuk Teopilus seorang bukan untuk Kristen tapi karena buku ini lolos pada saat pengkanonan kita maka dijadikanlah catatan-catatan Lukas ini sebagai kitab suci tapi sejatinya Lukas menulis hanya untuk satu orang sama seperti Paulus menulis untuk orang yang ada di Galatia menulis untuk Teopilus sorry menulis untuk Timotius menulis untuk orang yang ada di Filipi menulis untuk orang yang ada di Epesus menulis untuk orang yang ada di Roma menulis untuk orang yang ada di Pelemon bukan untuk orang yang ada di Indonesia kamu cari 13 buku Paulus yang dituliskan untuk orang Indonesia itu tak ada semuanya dari Paulus untuk saudaraku yang ada di Roma dari Paulus dari Paulus hamba Yesus Kristus untuk saudaraku yang ada di Korintus surat Korintus dari Paulus dan Sostenes untuk orang-orang yang ada di Korintus surat Filipi dari Paulus dan Timotius untuk orang yang ada di Filipi surat Kolose dari Paulus dan Timotius untuk orang yang ada di Kolose surat Galatia dari Paulus untuk orang di Galatia surat Filemon dari Paulus dan Timotius untuk orang yang bernama Filemon, Apia, Akripos orang yang ada di Kolose surat Titus dari Paulus untuk seorang anak yang bernama Titus yang tinggal di Antioquia surat Epesus untuk dari Yesus dari Paulus untuk orang-orang kudus yang ada di Epesus penyembah Dewa Yunani yaitu Dewa Artemis surat Tesolanika dari Paulus bersama dengan Sriwanus dan juga Timotius kepada orang Tesolanika kota yang ada di Yunani Utara jadi Timotius dari Paulus untuk Timotius seorang manusia yang disebut sebagai Teos Antropos di dalam 1 Timotius 6 nomor 1 jadi semua surat Paulus itu bukan untuk orang Indonesia semua ada peruntukannya Korintus untuk orang yang ada di Korintus Filipi untuk orang yang ada di Filipi Kolose untuk ada orang yang di Kolose Galatia untuk orang yang ada di Galatia Pelemon untuk seorang bayi untuk seorang anak bernama Pelemon yang ada tinggal di Kolose Titus untuk seorang anak yang bernama Titus yang tinggal di Antioquia Epesus untuk seorang penyembah Dewa Yunani dari Dewa Artemis yang ada di Yunani Tesolanika dari Paulus Timotius itu untuk seorang yang ada di Selanika yang tinggal di kota Yunani Utara Timotius surat yang ditulis untuk orang yang bernama Timotius jadi belajar dulu baru memegang sebuah kepercayaan jangan cuma imani aja imani aja imani aja belajar supaya tahu dasar pijakan keagamaanmu itu seperti apa adanya kamu baca semua yang saya sajikan tadi itu baca kita pilih tapi saudara Baca Timotius Thessalonika Ephesus Titus Pelamon Galatia Tulusi Filipi Kone Roma anda baca itu peruntukan untuk orang-orang bukan untuk jemaat tidak membangun Anda tadi menyiap itulah cerminan Matius tadi yang anda baca tunjukkan ke saya Bung apakah Matius itu untuk seorang saja atau untuk orang lain kubacakan lah Matius yang tadi Matius 9 nomor 9 bahwa penulis Matius itu bukanlah murid Yesus sebenarnya belum dibahas tadi anda mengatakan saya hanya ingin menyangkal itu saja tadi anda menyatakan bahwa penyalipan Yesus itu karya iblis jadi saya memang betul makanya saya minta tolong tunjukkan keinginan Tuhan agar yang disalip itu orang benar untuk nebus orang pasik dalilnya tak ada kan lalu kemudian Yohanes 6 nomor 70 dengar Yohanes 6 nomor 70 terima kasih